Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisruh Antis Dewi Persik dengan Ketua RT Lingkungan tempat tinggalnya masih berlajur Pasalnya, mediasi keduanya terkait penolakan sapi kurban tidak berjalan lancar Sebelumnya Dewi Persik mengaku sapi yang ingin ia kurbankan ditolak oleh Ketua RT Di wilayah rumahnya Lemakbulus, Jakarta Selatan Alasannya karena lingkungannya tidak kekurangan hewan kurban untuk idul adha Aku minta tolong ke Ustadz di dekat rumah untuk menitip sapi untuk kurban Tapi, ART dan sekuritiku malah dibentak oleh Bapak RT Kosong empat di sekitar rumahku ini Katanya, lingkungan sini tidak butuh dan tidak kekurangan lagi Kata Dewi melalui siaran langsung di akun Instagram pada Selasa 27 Juni Dikutip dari Ketikok Terkait permasalahan tersebut, mantan istri Aldi Tahir ini pun melakukan mediasi dengan RT Lingkungannya Di sebuah masjid di Jilanda Namun, proses tersebut gagal RT kok marah-marah? Saya punya niat baik Saya sudah lima tahun buat warga semua Teriak Dewi ketika mediasi dikutip dari Ditingkok Teriakan Dewi itu pun disambut sorakan warga yang menyaksikan proses tersebut Ramai-ramai mereka mengabadikan momen kemarahan Dewi dengan ponselnya masing-masing Tak hanya itu, terlihat beberapa orang di ruang mediasi bahkan mencoba menenangkan Dewi Pertemuan itu tuntas pukul 17.01 waktu Indonesia Barat Dewi turun lebih dulu dari lantai dua masjid tempat mediasi dilakukan Setelah pertemuan usai, Dewi menekankan sapi yang dititipkan lewat relawan ganjar tersebut Tidak berkaitan dengan politik Sementara, Ketua RT-06 Malkan mengaku Tak terpikir untuk melakukan mediasi lanjutan Saya enggak pernah terpikir mediasi lanjutan Karena saya enggak buat statemen di media manapun Karena saya enggak mau ngelawan orang yang lagi emosi pungkasnya Terima kasih telah menonton!